Dilansir dari LigaOlahRaga.com, Liverpool mulai meyakinkan Gravenbosch untuk pindah ke Merseyside sejak bulan April. Namun masih belum jelas hingga akhir jendela transfer musim panas apakah Bayer akan menyetujui penjualan tersebut. Pada akhirnya, Rian Gravenbosch diizinkan pergi meskipun Bayer Munich gagal mendapatkan penggantinya. Mantan bintang Bayer dan Jerman, Frings mengakui penjualan itu tidak bisa dimengerti mengenai keputusan raksasa Jerman itu. Mengizinkannya pergi. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami. Terima kasih sudah menonton video ini.